Jawa Barat menyimpan banyak keajaiban, salah satunya situs Megalitikum Gunung Padang yang tertelak di kota kelahiran Bupati Purwakarta Aneratna Mustika, yakni di Cianjur. Tepatnya di Kampung Gunung Padang, Karyamukti, Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Oleh beberapa ahli sejarah, Gunung Padang disebut-sebut sebagai situs tertua di dunia mengalahkan piramida Gaza yang ada di Mesir. Situs ini awalnya ditemukan pada tahun 1914 dan terus diteliti hingga saat ini. Kompleks punden berundak di Gunung Padang terdiri atas lima teras yang tersusun dengan ukuran berbeda-beda. Teras pertama merupakan bangunan terluas dengan jumlah batuan paling banyak. Semakin ke atas jumlah batunya pun semakin berkurang. Batu-batu yang jumlahnya sangat banyak tersebut tersebar hampir menutupi seluruh puncak Gunung Padang. Banyak orang meyakini, di dalam tanah Gunung Padang masih ada bangunan-bangunan peninggalan zaman Megalitikum. Misteri ini telah menarik ribuan peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Fungsi situs Gunung Padang diperkirakan adalah tempat pemujaan bagi masyarakat yang bermukim di sana pada sekitar 2000 tahun SM. Hasil penelitian Roland Mauludi dan Hoki Situngkir menunjukkan kemungkinan adanya pelibatan musik dari beberapa batu Megalit yang ada. Menurut Sang Juru Kunci, situs tersebut merupakan tempat berbagai ilmu. Mulai dari ilmu sejarah, arkeologi, antropologi, sosiologi hingga geologi. Di dekat pintu masuk pun terdapat sebuah sumur bernama Sumur Kahuripan. Kisah yang masih dipercaya oleh masyarakat hingga saat ini adalah keberadaan airnya yang tidak pernah surut walau. Terima kasih telah menonton!